Halo semangat pagi, ketemu lagi dengan Mimin Locker Pertambangan Kali ini Mimin akan bagikan informasi lowongan kerja terbaru Update bertanggal 12 Agustus 2022 Untuk informasi selengkapnya, simak video ini sampai selesai ya Informasi yang pertama dari PT. Rico Bana Abadi Dibutuhkan operator dozer D155 Untuk kualifikasi yaitu usia 18 hingga 40 tahun Pendidikan minimal SMA atau SMK Berpengalaman minimal 3 tahun pada posisi yang sama Wajib memiliki SIM B2 yang masih berlaku Tidak buta warna dan untuk penempatan di daerah Kalimantan Timur Untuk link pendaftaran akan Mimin tulis di deskripsi video di bawah ya Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya dari PT. Pipit Mutiara Jaya Untuk ditempatkan di job site daerah Kalimantan Utara Kali ini membutuhkan posisi mekanik alat berat dengan tipe spesialis unit Yang pertama Scarper Yang kedua Wheel Loader Yang ketiga Excavator Yang keempat Mechanic Rubber Belt Conveyor Kemudian Mechanic Dump Truck Yang keenam Mechanic Bucket Wheel Excavator Kemudian yang nomor tujuh Mechanic Bulldozer Yang kedelapan Mechanic Motor Grader Dan yang kesembilan Mechanic Roller Untuk persyaratan yaitu pendidikan terakhir minimal SMK jurusan otomotif Kemudian berpengalaman di bidang yang sama minimal 2 tahun Dihutamakan memiliki sertifikat BMC Kemudian memiliki pengetahuan dan pengalaman preventive maintenance Terbiasa melakukan perbaikan overhaul engine Under carried, hydraulic, transmisi, electrical, dan mechanical Kemudian memahami TPM atau Total Preventive Maintenance Kemudian familiar dengan unit HD-465-7R PC-1200, ZX-870, 470, DUSAN-800, dan Dozer-155A-6 Kemudian dapat bekerja dengan baik Baik sendiri maupun dalam tim Untuk berkeselamaran dapat dikirimkan via email ke recruitment at pipit-pmc.co.id Paling lambat tanggal 20 Agustus 2022 Kemudian untuk posisi yang selanjutnya sebagai operator Yang pertama sebagai operator ekskavator Yang kedua operator dozer dan driver DT-Terex ADT atau Tonli Untuk persyaratan yaitu pendidikan terakhir minimal SMA semua jurusan Berpengalaman di bidang yang sama minimal 2 tahun Memiliki pengalaman di tambang batubara Mempunyai SIM B2 umum dan CEO yang masih aktif Mampu mengoperasikan unit PC-800 atau 870 Kemudian HI-200 dan DX-700 Kemudian mampu mengoperasikan unit Dozer D-155 dan D-8R Kemudian lebih disukai yang memiliki sertifikat Untuk berkeselamaran dapat dikirimkan via email ke recruitment at pipit-pmc.co.id Paling lambat tanggal 20 Agustus 2022 Informasi yang selanjutnya dari PT Tiasa Energi Dibutuhkan segera awak mobil tanki atau driver Dengan kualifikasi pria usia 24 hingga 35 tahun Pendidikan minimal SMA memiliki SIM B2 umum Memiliki pemahaman standar mengenai peralatan mobil tanki Pekerja keras, loyalitas jujur, dan berdedikasi tinggi Untuk berkeselamaran yaitu surat lamaran CV ijazah terakhir Surat pengalaman kerja Surat keterangan sehat SKCK jika ada SIM KTP NPWP jika ada Kartu keluarga dan pas foto 4x6 yang terbaru 1 lembar Untuk berkeselamaran tadi dikirimkan ke PT Tiasa Energi Bisa menghubungi Ibu Jenny di 0822-5868-9342 Untuk alamat di Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Untuk berkeselamaran Diterima paling lambat tanggal 29 Agustus 2022 Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya Dari PT Berlian Duta Energi Dibutuhkan surveyor dengan kualifikasi Laki-laki usia maksimal 35 tahun Pendidikan minimal D3 teknik geodesi Geomatika, teknik sipil, atau yang setara Memiliki pengalaman yang relevan di bidang yang sama minimal 3 tahun di perusahaan batubara Memiliki sertifikat juru ukur dan POP Mampu mengoperasikan software AutoCAD, Mindscape, dan program software lainnya Siap bekerja dengan deadline, inisiatif, dan inovatif Dapat bekerja dalam tim maupun individu Dan untuk penempatan di wilayah Samarinda dan job site area Kaubun, Kota Timur Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke Recruitment.bde001.gmail.com Dengan subjek email nama strip posisi yang dilamar Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya Ada walk-in interview dari PT Sumber Mitrajaya Kali ini membutuhkan beberapa posisi Yang pertama sebagai operator HD465 sebanyak 10 orang Operator PC12.5 sebanyak 5 orang Operator D375 sebanyak 3 orang Operator EC750 sebanyak 4 orang Kemudian operator EC480 sebanyak 3 orang Kemudian operator PC200 sebanyak 3 orang Operator GD705 sebanyak 2 orang Operator Scania 420 sebanyak 6 orang Operator Hino 500 sebanyak 16 orang Dan driver fuel truck sebanyak 4 orang Kemudian untuk posisi mekanik Dibutuhkan mekanik wheel HD465 Dengan orayan pekerjaan Repair maintenance troubleshooting HD45, 465, dan GD825 Kemudian mekanik track Dengan orayan pekerjaan repair maintenance troubleshooting Dozer D375, D85, EC750, dan merek Volvo Untuk berkeselamaran dikirimkan langsung pada saat interview Dan untuk persyaratan yaitu laki-laki usia maksimal 50 tahun Minimal pendidikan SMK memiliki kartu kuning pencari kerja Berkelakuan baik dan membawa SKCK, akun, jujur, dan disiplin Sehat jasmani dan rohani Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidangnya Saat interview wajib membawa surat lamaran dan dokumen pendukung lainnya Untuk jadwal login interview yaitu pada hari Sabtu hingga Minggu Tanggal 13 hingga 14 Agustus 2022 Untuk lokasi di kantor di Senager, Kabupaten Brau Pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah Untuk alamat di jalan Dr. Murjani 1 Karangambun, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Brau, Kalimantan Timur Dengan kode POS 77315 Informasi yang terakhir ada Astra Virtual Job Fair Yang diikuti oleh 32 perusahaan grup Astra Pada tanggal 19 hingga 25 Agustus 2022 Sebagai informasi, Astra Virtual Job Fair Merupakan kegiatan job fair online Yang diikuti oleh perusahaan grup Astra Dan bisa merasakan pengalaman job fair konvensional secara online Pada beberapa periode setiap tahunnya Pada periode tersebut Kamu bisa berinteraksi dengan rekruter Dan tentunya melamar pada lawangan dari berbagai perusahaan grup Astra Untuk periode event pada tanggal 19 hingga 21 Agustus 2022 Dan untuk hal yang bisa dilakukan Yaitu membuat akun di website Verju Kemudian mempelajari lawangan dan profil perusahaan di website Verju Kemudian yang ketiga Mempelajari proses pengajuan lamaran di website Verju Kemudian yang keempat Berinteraksi dengan rekruter grup Astra Pada fitur live chat di website Verju Kemudian yang kelima Mengikuti kegiatan Astra karir meetup Kemudian untuk periode apply lamarannya pada tanggal 22 hingga 25 Agustus 2022 Dan untuk agendanya yaitu Membuat akun di website Verju Kemudian yang kedua Mempelajari lawangan dan profil perusahaan di website Verju Kemudian yang ketiga Mempelajari proses pengajuan lamaran di website Verju Kemudian yang keempat Berinteraksi dengan rekruter grup Astra Pada fitur live chat di website Verju Kemudian yang kelima Mengajukan lamaran maksimal 3 lawangan yang tersedia Demikian informasi yang bisa Mimin bagikan Hati-hati terhadap segala jenis penipuan Karena segala informasi yang Mimin bagikan tadi gratis Tanpa dipungut biaya sedikit pun Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi lawangan kerja terbaru di channel ini Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi Terima kasih atas perhatiannya dan semangat Terima kasih atas perhatiannya dan semangat